Baik teman-teman saya akan menjelaskan mengenai profil negara Inggris dan juga konstitusi yang dianut oleh negara Inggris itu sendiri Yang pertama nama resmi dari negara Inggris adalah Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara atau yang kita sebut biasanya dengan United Kingdom Ibu kota dari negara Inggris adalah London dengan total luas seluruh wilayah Inggris ialah 244.820 km Kepala negara dipimpin oleh Ratu Elizabeth dan untuk mata uang dari negara Inggris adalah Pound Sterling Terdapat beberapa agama yang dianut di negara Inggris seperti mayoritasnya adalah Kristen, kemudian minoritasnya adalah Islam dan juga Hindu Dan bahasa nasional di negara Inggris itu sendiri tentunya adalah bahasa Inggris Konstitusi negara Inggris Konstitusi negara Inggris seringkali disebut sebagai konstitusi yang tidak tertulis Akan tetapi bukan berarti bahwa konstitusi negara Inggris tidak memiliki bentuk tertulis yang utuh Nah disini Inggris memiliki sistem konstitusinya sendiri dengan berlandaskan pada dokumen-dokumen resmi negara yang diterbitkan Ada pun contoh-contoh dokumen tersebut seperti yang tertuang dalam makna carta pada tahun 1215 Dan juga yang tertuang pada Bill of Rights pada tahun 1689 dan Act of Settlement pada tahun 1701 Dalam konstitusi lain juga berlandaskan pada Parlemen Acts tahun 1911 dan 1949 Dan juga perlu diingat bahwasannya Inggris memiliki konstitusi yang erat kaitannya dengan jurisprudensi dan juga konvensi-konvensi atau aturan-aturan yang berdasarkan tradisi Guna mengatur hubungan antara kabinet dan parlemen Sistem pemerintahan negara Inggris Inggris atau United Kingdom merupakan negara unitary state Yaitu negara kesatuan yang terdiri dari Inggris, Wales, Irlandia Utara dan juga Skotlandia Inggris atau United Kingdom merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen Inggris juga dijuluki sebagai the mother of parliament Karena Inggris menciptakan dan juga menerapkan sistem pemerintahan parlemen dengan baik Dalam sistem parlemen ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat memilih wakil mereka Hal ini bertujuan agar wakil rakyat dapat menyelesaikan permasalahan yang ada Sehingga dapat terwujudnya keadilan sosial Pemerintahan Inggris dijalani oleh Perdana Menteri Sedangkan raja dan ratu hanya simbol yang berarti kedaulatan, keagungan, dan juga persatuan Parlemen atau dewan perwakilnya yang terdapat di Inggris terdiri dari dua Yaitu the House of Commons dan juga the House of Lords The House of Commons anggotanya merupakan anggota yang dipilih langsung oleh rakyat Sedangkan the House of Lords merupakan anggota dari keturunan bangsawan yang merupakan warisan The House of Commons juga memiliki tingkatan atau derajat yang lebih tinggi daripada the House of Lords Kabinet merupakan menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri Kabinet tersebut yang benar-benar melaksanakan jalannya roda pemerintahan Anggota kabinet pada umumnya adalah the House of Commons Perdana Menteri merupakan pemimpin dari partai mayoritas di the House of Commons Masa jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan dari the House of Commons Parlemen memiliki kekuasaan pembubaran kabinet dengan mosi tidak percaya Nah sedangkan untuk badan peradilannya sendiri peradilan di sana dipilih oleh kabinet Oleh karena itu tidak ada hakim yang dipilih Namun walaupun demikian peradilan yang terdapat di Inggris merupakan peradilan yang dijalankan dengan adil Jujur dan juga tanpa memihak Walaupun ada suatu permasalahan antara warga dan juga pemerintah yang diselesaikan oleh badan peradilan tersebut Kemudian Inggris sebagai negara kesatuan juga menerapkan sistem desentralisasi Yaitu kekuasaan pemerintah daerah berada pada konsil atau dewan Yang dipilih oleh rakyat di daerah tersebut Nah untuk sekarang ini Inggris terdiri dari tiga bagian daerah Yang pertama itu England, yang kedua Wales, dan juga yang ketiga adalah Greater London Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini saya Muhammad Adul Yakin Perwakilan dari kelompok Britania Raya Di dalam metafolia perbandingan hukum tata negara Disini saya akan menjelaskan bagaimana sistem politik dan partai politik di Britania Raya atau United Kingdom Kita bisa melihat bahwasannya United Kingdom merupakan negara yang menganut sistem multipartai Pada dasarnya negara ini banyak sekali memiliki partai-partai Baik itu partai nasional maupun lokal Akan tetapi disini saya akan lebih memfokuskan pembahasan saya pada partai nasional Karena partai lokal itu banyak dan memang banyak berdiri di beberapa bagian dari Inggris Seperti misalnya Irlandia Utara, di Wales, dan di Skotlandia Dan di United Kerajaan Inggris Dan di Inggris itu sendiri Baiklah saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan partai nasional Yang sampai saat ini mempengaruhi bagaimana dinamika politik di Inggris itu sendiri Yang pertama perlu kita ketahui bahwa Inggris itu dipengaruhi oleh dua ideologi besar Dalam hal berpolitik yaitu konservatisme dan juga liberalisme dan juga sosialisme Dimana ketiga ideologi ini kemudian mempengaruhi dan memanifestasikan dirinya ke dalam partai-partai politik Untuk memperjuangkan hal politiknya Yang pertama ialah partai konservatif Partai konservatif ini didirikan pada tahun 1834 Kita tahu bahwa Kerajaan Inggris atau United Kingdom merupakan salah satu negara yang sudah lama berdiri Dimana saat ini partai konservatif dipimpin oleh Boris Johnson Dan kita tahu bahwa Boris Johnson juga memenangi pemilu sebagai the prime minister atau Perdana Menteri Inggris Kita tahu bahwa kebijakan terkadang Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai konservatif ini Yalah bersifat kanan Atau apa namanya Dalam tatanan sayap kanan itu Jadi bersandar pada kebijakan ekonomi pasar bebas Atau kapitalisme dan liberalisme pasar Dimana hal ini juga dipengaruhi oleh bergabungnya Banyak anggota partai liberalis ke dalam konservatif 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 untuk memperjuangkan unionifikasi atau unionis Dalam bahasa Inggrisnya itu union atau persemakmuran Inggris Jadi partai ini sangat berorientasi pada bagaimana Mewujudkan masyarakat kesejahteraan melalui pasar bebas Kemudian seperti biasanya Ketika ada kapitalisme maka disitu juga akan ada sosialisme Atau bisa dikatakan komunisme Dimana partai yang ada di Inggris itu merupakan partai buruh Atau yang dimulai oleh revolusi industri pada saat itu Yang kemudian melahirkan revolusi borjuis Jadi revolusi kelas-kelas pekerja yang kemudian melahirkan labor party atau partai buruh Dimana mungkin teman-teman juga pernah mendengar bahwa Ada salah satu pendiri dari ideologi komunisnya Nivertig Engel Yang merupakan partner dari Marxisme juga berasal dari Inggris Yang kemudian pemikirannya ini mempengaruhi bagaimana Cara-cara buruh kemudian memperjuangkan haknya Disini partai yang berideologi kiri tengah ini Digambarkan sebagai aliansi demokrat sosialis Atau serikat pekerja Dimana platform ini menekankan pada intervensi negara yang lebih besar Kehadiran sosial dan penguatan hak pekerja Jadi berbeda halnya dengan Yang partai konservatif yang lebih menekankan kepada pasar bebas Partai buruh ini sangat menginginkan pengaruh negara terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Sehingga mampu menjamin bagaimana kesejahteraan kelas-kelas pekerja Baiklah mungkin itu saja Sedikit pengetahuan terkait dengan bagaimana partai politik di Inggris Karena memang meskipun Inggris itu mengandung sistem politik partai Agat MAPI pada praktiknya Seperti halnya Amerika akan selalu ada polarisasi-polarisasi Yang saling bertarung di dalam dinamika politik Inggris itu sendiri Sekian dari saya dan Assalamualaikum Wr. Wb Saya akan membahas terkait tentang sistem pendidikan di negara Inggris Bagaimana sih sistem pendidikan di negara Inggris ini Nah pendidikan di negara Inggris ini Ini diawasi oleh Department for Education and Department for Business, Innovation and Skills Dimana pada sistem pendidikannya memiliki 4 step Step yang pertama ada K-Stack 1 Yang ini di usia 5-7 tahun K-Stack 2 7-11 tahun K-Stack 3 11-14 tahun Dan K-Stack 4 14-16 tahun Lalu ada 5 bagian sistem pendidikan di Inggris Yang pertama ada Primary Education Dimana ini merupakan pendidikan dasar 5-11 tahun dan masuk ke dalam K-Stack 1 and 2 Yang kedua ada Secondary Education Yang ini pendidikan menengah 11-16 tahun Yang masuk ke dalam K-Stack 3 and 4 Yang ketiga ada Future Education Yang ini pendidikan lanjutan Dimana untuk mengambil Advanced Level atau kualifikasi lainnya Bagi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang universitas atau perkelihan Harus melewati tahap ini untuk mendapatkan sertifikasi yang pastinya keahlian Yang keempat ada Higher Education Pendidikan tinggi Yang terakhir ada Entry Recruitment atau persyaratan masuk Nah yang menariknya lagi di negara Inggris ini terdapat sistem 2 jalur dan 3 jalur Dimana untuk sistem 2 jalur atau 2-3 system Ini terdiri dari Primary School 5-11 tahun Yang kedua ada Selective or Non-Selective Secondary School 11-18 tahun Dan ini biasanya banyak di-unload oleh daerah UK Yang kedua itu ada Sistem 3 jalur atau 3-3 system Nah sistem 3 jalur ini ada First School 5-9 tahun Middle School 9-13 tahun Dan First School 13-18 tahun Ini lebih banyak di-unload oleh daerah England Kenapa sih mereka berbeda walaupun mereka tetap berpacu pada kurikulum nasional yang telah ditentukan Karena mereka ini dibolehkan atau memiliki kebebasan WW6 Untuk menentukan sistem mana yang ingin mereka gunakan Karena di setiap daerah ini ada level otonom Dan juga evolusi yang berbeda Lalu juga ada program lanjutan Dan Pra Universitas atau Foundation Studies Dimana menawarkan program teknis dan keahlian Dan umumnya juga Universitas di Inggris ini mensyaratkan untuk pelajar lulusan SMA dari Indonesia Yang ingin melanjutkan studinya ke negara Inggris Harus masuk program A-Level atau Foundation Sebelum ke jenjang undergraduate degree Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara Inggris ini memiliki sistem pendidikan yang unggul Kenapa? Karena mereka ini mengandung pola preskematik Yakni kurikulum mata pelajaran yang diajarkan tidak terlalu banyak Dan siswanya dapat terfokus dan siswanya dapat lebih terspesialisasi Dan untuk beasiswa itu sendiri Beasiswa apa saja sih yang tersedia untuk melanjutkan kuliah di negara Inggris Salah satunya adalah beasiswa LPDP Tapi saya tertarik pada beasiswa yang disarankan oleh kedutaan besar Yang ini bernama beasiswa sepenuhi Kenapa menarik? Selain beasiswa ini belum banyak yang tahu Beasiswa ini juga memiliki spesifikasi yang unik Apa saja sih yang membuat menarik dari beasiswa sepenuhi ini Yang pertama, beasiswa sepenuhi ini menurut kedutaan besar Inggris Bahwa anggaran atau nominal untuk beasiswa ini sangatlah tinggi Atau bisa dikatakan sangat cukup untuk membiayai atau menopang kehidupan kita Atau perkuliahan kita selama di Inggris Karena beasiswa sepenuhi ini Memfasilitasi kita dari mulai pulang pergi Biaya hidup tinggal, buku, dan segala macamnya sampai jalan-jalan Lalu beasiswa sepenuhi ini bukan hanya beasiswa yang memberikan bantuan Keunjangan hidup selama studis Tetapi juga memberikan peningkatan soft skill dengan adanya sebuah event Yang dimana akan mempertemukan penerima beasiswa dari seluruh dunia Untuk belajar bersama, untuk diskusi bersama, dan bertukar pikiran serta ilmu bersama Ini yang menurut saya menarik Karena beasiswa yang dicari bukan hanya uang atau sebagai penumpang hidup saja Tetapi juga perlu adanya peningkatan kemampuan di dalam beasiswa tersebut Dan beasiswa sepenuhi ini sangatlah tepat Untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan soft skill-nya lebih baik lagi Dan juga pastinya menambah relasi Dan untuk persyaratan beasiswa sepenuhi ini Yang pertama, harus sudah pernah bekerja selama minimal 2 tahun Lalu ini dikhususkan untuk berbagai kalangan Tidak ada batasan usia Untuk usia berapapun boleh Asalkan ia memiliki sertifikat S1 Dan beasiswa sepenuhi ini tidak ada batasan pemilihan program studi atau jurusan Tetapi untuk ada beberapa jurusan tertentu yang dibatasi Salah satunya adalah jurusan MBA Nah dan yang menariknya lagi Untuk kota penerimaan mereka tidak membatasi Mereka melihat kota itu dari Sebagaimana tersedianya anggaran Sehingga dari situlah Maka akan dibuka berapa penerima Yang akan diterima oleh beasiswa sepenuhi Untuk tahun 2019 itu sendiri Ada sekitar 60 penerima Yang disesuaikan dengan anggaran dari beasiswa sepenuhi itu Itulah tadi sistem pendidikan dan juga beberapa informasi beasiswa Dari Kedutaan Besar Inggris Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!